Intro Baik yang menjadi persoalan, itu bukan dilafad aminnya. Karena sering saya sampaikan, kalimat amin itu akan bersanding dengan dua hal yang paling utama. Letaknya setelah, Jadi ketika anda ingin memohonkan sesuatu, Ya Allah kami mohon, ya Allah, bantu saya. Mohon ampuni, mohon kabulkan, mohon berikan. Nah letak pengabulan itu, pemberian Allah, itu akan bersanding dengan kalimat sebelumnya. Sejauh mana ukuran ketaatan ibadah kita, itu bisa maksimal di hadapan Allah SWT. Ini penting sekali untuk kita turunkan. Karena itu kalau kita lihat kemudian remusnya, Misal, di dalam Al-Quran, yang juga dipraktikan nanti oleh para, bukan hanya sahabat, Bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi juga oleh para Nabi-Nabi sebelumnya. Saya sering sampaikan bahwa, Perhatikan di sini pelan-pelan, Ketika ada kalimat di Quran, surah ke-1, Al-Fatihah, ayat yang ke-5 itu, Nanti penjabarannya dipraktikan dalam solat di Quran, surah ke-2, Al-Baqarah, ayat ke-45 itu. Dan ini nanti terusannya akan ditafsirkan di hadith riwayat Abu Daud. Abu Daud nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman Sijistani, Hafal 500 ribu hadith, saking lunaknya lisannya menyebut hadith, Kalau disebutkan ini sahih, ini daif, ini maudu'ah, ini matruq, ini yang benar, ini yang salah. Sampai-sampai Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah menyebutkan, Kalau dulu ada Nabi Daud lunak tangannya bisa melunakan besi, Maka ini Abu Daud bisa melunakan hadith dengan lisannya. Sejak saat itulah kemudian disebut kunyahnya dengan Abu Daud. Kita lihat nanti di nomor hadith 649, riwayat sahabat Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu. Nah, praktek ini nanti sebelumnya pernah diamalkan, nanti oleh para Nabi-Nabi sebelumnya. Kita bisa turunkan saat mereka punya persoalan, mereka memohon kepada Allah, mereka dirikan solat. Misal di Quran, surah ke-3, ayat 38-39, ini Nabi Zakaria. Misal kita ambil Quran, surah ke-19, ayat 31, saya lingkari 31-33, ini Nabi Isa. Sebelumnya bahkan Quran, surah ke-20, toha, ayat ke-14, ini Nabi Musa. Sebelumnya bahkan Quran, surah ke-19, ayat ke-55, ini Nabi Ismail AS. Kalau kita mau urutkan sampai ke Nabi Nuh urutan wahyunya, kita temukan di Quran, surah ke-4, ayat 163. Pohisi paling kiri sebelah atas. Baik ya? Saya mau uraikan dulu ke sini, perhatikan ya kalimatnya. Mohon izin teman-teman sekalian, saya turunkan. Iyaka na'budu wa'iyya kana'sta'in. Ini disebut oleh para ulama tafsir sebagai rahasia dalam Al-Fatiha. Kalau Anda buka kitab-kitab tafsir manapun, ketika masuk kepada ayat ini, maka semua ulama tafsir umumnya akan menyebut, hadihi, ini, sirrun, ini adalah rahasia. Ya, sirrul Fatiha, rahasia yang melekat pada Al-Fatiha, letaknya di sini. Jadi, dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yomiddin, itu semua yang mukaddimah. Hanya pembuka untuk mengantarkan pada yang ini. Intinya ada di sini. Apa rahasianya? Perhatikan kalimat perimbangannya. Di sini ada kalimat pertama, Iyaka, Iyaka, na'budu. Kemudian, wa, saya turunkan ke sini, Iyaka nesta'in. Masya Allah. Perhatikan teman-teman sekalian, fokus. Iyaka na'budu wa'iyaka nesta'in. Lihat keseimbangannya. Di sini ada Iyaka, di sini ada Iyaka. Di sini na'budu, di sini nesta'in. Kemudian diselang dua hal ini dengan huruf ataf. Huruf perangkai. Kalau menggunakan waw, berarti ini istilahnya, atafnya bertunjuk pada keseimbangan. Antara kanan dengan kiri. Jadi, kalau kita konversi ke bahasa Indonesia, itu seakan-akan kita gunakan sama dengan equal di situ. Jadi, ukuran Iyaka nesta'in akan diukur dengan Iyaka na'budu. Iyaka na'budunya baik, maka respon nesta'innya pun akan cepat. Tapi kalau ininya bermasalah, ininya pun akan jadi persoalan. Sekarang, kalau saya turunkan, lihat kalimatnya. Pelan-pelan. Di sini ada Iyaka? Di kiri ada Iyaka? Ada. Sama-sama ada Iyaka kan? Nah, perhatikan baik-baiknya. Iyaka, dalam bahasa Arab, itu disebut dengan harful ikhtisas. Kalau dia didahulukan pada kalimat, letaknya di awal, itu menunjukkan pada taksis. Satu hal yang hanya dikhususkan. Saya ulang. Satu hal yang hanya dikhususkan pada objek tertentu, bukan pada yang lainnya. Jadi, hanya ini saja. Makanya kita artikan, hanya kepadamu. Hanya. Berarti yang lain tidak ada. Paham seperti ini? Kalau saya akhirkan ke sini, na'budu Iyaka, itu maknanya berubah. Kita menyembah yang ini, tapi ada peluang membuka, menyembah pada yang lain. Tapi kalau anda dahulukan ke sini, Iyaka na'budu, maka ini, dalam bahasa Arab disebut dengan ikhtisas, makna paling singkatnya, ada komitmen, hanya untuk menjadikan ibadah pada Allah saja, bukan pada yang lain. Paham seperti ini? Satu, lihat sini ya. ibadah melahirkan komitmen. Hanya kepada Allah. Satu ini. Yang kedua, perhatikan, ketika di sini ada Iyaka, di sini pun ada Iyaka. Awas ya, lihat baik-baik. Ketika menggunakan huruf waw, berarti komitmen yang di sini, ini pun sama dengan komitmen yang di sini. Awas ya, fokus, ini juga ada komitmen. Nanti pelan-pelan, nanti kalau sudah saya terjemahkan seluruhnya, bisa dipahami dengan baik. Di sini ibadah, di sini minta tolong. Jadi kalau Anda terjemahkan di sini, saya hanya akan ibadah kepada Allah saja, bukan pada yang lain. Maka Anda tidak boleh memohon, Anda tidak boleh menyembah, Anda tidak boleh berdoa, singkatnya Anda tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Jelas seperti ini? Baik, lihat kalimat ini ya. Misal, ibadah pertama kita, itu ibadah lisan. Makanya ketika orang mau masuk Islam, ibadah lisannya pertama kali yang diungkapi. Apa yang diucapkan? Syahadu an la ilaha illallah. Itu mengucapkan pakai apa? Lisan. Perhatikan, ashadu an la ilaha illallah. Itu sudah mengandung kata iya ke di situ. Lihat kalimatnya. La ilaha illallah. Fokus ya, baik-baik. Ini baru ibadah lisan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Kita nafikan yang lainnya. Semua. Terus kan? Kalau ditambahkan dengan illa, illallah, yang ini menafikan, yang ini menetapkan. Jadi kalau Anda katakan, la ilaha, berarti semua tidak ada Tuhan itu. Illallah kecuali Allah saja. Jadi tidak ada yang lainnya. Nah, orang yang sudah mengatakan, la ilaha illallah, maka konsekuensinya, lisannya tidak boleh mengatakan lagi, ada Tuhan selain Allah. Lisannya tidak boleh lagi mengatakan, ada agama selain agama yang diridui oleh Allah. Jika benar lisan Anda menjaga syahadat Anda, benar lisan Anda menjaga ibadah Anda kepada Allah, maka lisan itu ketika mengucapkan permohonan kepada Allah, akan cepat direspon oleh Allah SWT. Paham? Maka tolong ya, kalau Anda selama ini berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah, lisan Anda memohon, tapi jawaban tidak pernah datang, coba cek, apa yang salah di lisan Anda di sini? Barangkali ada sesuatu yang salah di iya kena bulu, sehingga ketika Anda iya kena setain maksimalkan, tidak muncul di dalam kehidupan. Paham ya? Halo? Haa, ya? Ini baru aspek tawhid. Misal, aspek muamalah. Awas hati-hati. Awas hati-hati. Baik. Berkata baik, ibadah bukan? Tahu dari mana? Kalau tidak tahu, katakan. Allah alam. Baik. Ya, sekarang lihat baik-baik ya. Berkata baik itu ibadah atau bukan? Baik. Ibadah atau bukan? Ibadah. Tahu dari mana? Allah alam, Masya Allah. Baik, mari kita lihat sini. Lihat. Orang yang bersyahadat, itu disebut orang beriman. Sepakat sama sini? Sepakat ya? Jadi ketika mengatakan, asyadu Allah ilaha illallah, berarti dia sudah beriman kepada Allah ya. Makanya orangnya disebut dengan mu'min, pekerjaannya disebut dengan amanah, jamaahnya disebut dengan amanu. Jadi kalau di Quran ada kalimat, ya ayuhalladzina amanu, itu menunjukkan pada orang-orang yang beriman. Karena itu setiap ada kalimat iman, setelahnya pasti ada perintah untuk ibadah. Jenisnya amal soleh. Silahkan anda cek. Setiap ada kalimat iman, setelahnya pasti amal soleh. Ibadah bentuknya. Jadi kalau ada di Quran, dibuka ayat dengan kata amanu, setelahnya pasti bernilai ibadah. Lihat. Quran surah 103. Innal insana lafi khus. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Setelah amanu, amilus salihat. Amilus salihat itu ibadah. Rinciannya, rincian amal soleh ini nanti dirinci dalam bentuk amalan-amalan ibadah. Contoh. Kalimat iman pertama, al-Baqarah ayat ketiga. Al-Baqarah ayat setelahnya menunjuk pada ibadah. Apakah itu ibadah dalam bentuk ritual? Apakah itu ibadah dalam bentuk sosial? Apakah itu ibadah dalam bentuk tauhid? Atau apakah itu ibadah dalam bentuk muamalah? Sekarang perhatikan. Lisan kita, ketika disebut oleh Quran, itu tidak akan jauh dari fungsi ibadah. Quran surah ke-49 ayat ke-11. Perhatikan kalimatnya. Lisan. Ya ayyuhalladzina amanu, Hey orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Jangan saling celah. Ada ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, Hey orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Iman. Lihat, tauhid anda disentuh, setelah itu muncul ibadah pada lisan. La ayyuhalladzina amanu, Inja'akum fasikun binabain fatabayyanu. Hey orang-orang yang telah beriman, jika datang berita yang tidak benar, dari orang yang tidak baik, kredibilitas ya cek dulu. Pastikan benarnya, jangan sebarkan hoax. Itu ayat tentang penyebaran hoax. Sekarang perhatikan, lisan orang yang selalu digunakan untuk ibadah, konsekuensinya, ketika lisan yang digunakan untuk memohon kepada Allah, maka akan cepat Allah mengabulkan permohonannya. Kalau satu kali anda memohon kepada Allah, ternyata maaf permohonan anda tertunda, coba cek. Ada enggak yang salah dalam kanak budunya? Ini poinnya. Jelas. Dan puncaknya, sholat. Ini puncaknya. Hati-hati. Karena dalam sholat itu, teman-teman sekalian, semua dari ujung kepala sampai ujung kaki, dipakai ibadah kepada Allah SWT. Lisan kita bicara, kepala kita menunduk, tangan kita digerakkan, kaki digerakkan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya ketika ada seseorang dalam sholat yang membaca kalimat ini, itu langsung turun hadisku di seketika. Kalau benar sholat anda, itu dahsyat jawabannya. Abu Daud, nomor hadis 649. Hamukallah. Lihat jawabannya. Perhatikan. Iza qalal abdu, kalau seorang hamba memohon dalam sholatnya, iya kana abudu, wa iya kana sta'in, dia berkata, Ya Allah, sekarang hamba sholat hanya kepadamu saja. Wa iya kana sta'in, dan sekarang hamba punya persoalan. Hamba mohon solusinya hanya padamu saja. Lihat jawaban hadis kutsinya. Kala Allahu Azza wa Jalla, Allah menjawab doanya, Hatha baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Perjanjian. Wali abdi, masalah. Kalau hambaku benar sholatnya sampai sekarang ini, masalah. Apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Karena itu, orang-orang dulu termasuk para nabi, ketika mereka punya kebutuhan tertentu, ketika mereka punya hajat tertentu, punya persoalan tertentu, kebanyakan mereka memohon dalam sholat. Sholat itu bukan ibadah yang hanya disyariatkan pada nabi Muhammad SAW, dan umatnya, tapi umat dulu pun sudah mengerjakannya. Tapi dengan cara yang berbeda. Ya kita lebih sempurna. Jadi kalau ada sesuatu yang belum terkabul, coba cek barangkali ada yang tidak tepat dalam sholatnya. Minimal, coba lihat sindiran Allah di Quran, surah kedua, al-Bakar, ayat 186. Paling kiri sebelah bawah. Ini sindirnya halus sekali. Tapi tajam. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Maaf. Dai Muhammad, jika hambaku datang kepadamu mencari-cari aku, bertanya tentang aku. Mohon izin ya, kalau ada hamba mencari-cari Allah, biasanya motifnya apa? Ah, itu biasanya dua itu ya. Dua itu ya. Mohon maaf, biasanya cuma dua motif orang mendekat kepada Allah. Satu, kebanyakan lagi butuh. Punya masalah. Ya. Gajian lancar belum ingat. Begitu tiga bulan belum keluar. Ya Allah, ya Allah. Mulai rajin ke masjid itu kan. Baik. Uang belanja lancar biasa. Begitu terhambat, lima bulan baru ya Allah, saya sudah tahajud ya Allah. Sudah puasa, kenapa belum dikabul juga? Oh tahajud baru satu rokat. Baik. Puasa setengah hari sudah buka. Jadi masalah. Baik. Yang kedua, iman sedang menguat. Jadi biasanya. Ini cuma dua ini. Jadi kalau antara sedang rajin-rajin ke masjid, sedang ibadah, coba lihat. Di antara dua ini. Kalau tidak imannya sedang kuat, berarti sedang punya kebutuhan. Oke. Nah sekarang perhatikan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Gak usah banyak dicari. Saya dekat. Perhatikan. Ketika ada yang bertanya pada Nabi, saya butuh sesuatu pada Allah. Kata Nabi, kamu gak usah cari. Kata Allah katakan, Allah dekat. Seketika memberikan harapan. Tapi yang paling hebat, lihat ujungnya. Allah maha tahu ketika seseorang ingin mendekat kepada Allah, apa yang diinginkan. Setelah itu tiba-tiba ada statement tentang pengambulan doa. ujibu da'watadda'i iza da'ani. Perhatikan. Ini agak menarik ayatnya. Ada orang kemudian ingin mendekat kepada Allah. Jawaban Allah, saya dekat, saya akan jawab apa yang ia mohonkan kepada aku. Langsung. Tuntas. Kalimatnya menggunakan ujib. Fokus ya. Saya agak pelankan di sini. Ujibu da'watadda'i iza da'ani. Lihat sini. Ujibu da'watadda'i iza da'ani. Maknanya tiga. Continuous. Future. Tolong fokus ya. Lihat baik-baik ini. Seperti biasa dianggapnya, tapi ini penting. Kaidah doa dalam Al-Quran. Ketika dimohonkan kapapun, lihat jawaban Allah. Ketika dimohonkan kapanpun, kaidahnya present. Sekarang anda berdoa, kata Allah saya kabulkan. Continuous. Kapanpun anda berdoa, terus-terusan saya pun akan kabulkan. Future. Nanti anda berdoa, saya pun akan kabulkan. Di sifat doa itu, ketika disebutkan di Quran, begitu dimohonkan, akan dikabulkan. Entah seketika dikabulkan, nanti dikabulkan, atau diganti yang terbaik dengan apa yang anda butuhkan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang anda butuhkan, bukan apa yang anda inginkan. Tapi poinnya, setiap doa dipanjatkan, di situ Allah mengabulkan. Persoalannya, kapan Allah cepat mengabulkan doa ini? Lihat ujung ayatnya. Diikat dengan na'budu. Ini, iya kanastain. Yang ini, na'budunya tidak ketinggalan. Lihat ujungnya. Falyastajibuli. Kalau anda ingin cepat dikabulkan doanya, menggunakan fa, harfu'atfin bilah hudud, huruf merangkai dua peristiwa, tanpa jeda. Cepat artinya. Artikan dengan cepat. Jadi peristiwa pertama, anda ingin cepat dikabulkan doanya. Peristiwa kedua, Allah menuntut anda, cepat mengerjakan apa yang Allah inginkan. Lihat sini. Kalau anda ingin cepat dikabulkan doanya, kata Allah, falyastajibuli. Maka cepat, segera respon setiap sorwanku. Ini, ingin cepat dikabulkan doa, maka cepat respon seruanku. Masya Allah. Anda cepat merespon seruan Allah, iya kanabudu, maka seruan anda pun kepada Allah, akan cepat direspon oleh Allah. Wa iya kanastain. Lihat ukurannya. Jadi kalau anda cuma mengharap, amin, 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 iya kanastain, tapi tidak pernah meningkatkan, iya kanabudu, itu sampai kiamat kurang dua hari pun, akan susah. Akan susah. Sehari lagi buat obatlah kesempatan itu kan. Lihat sini. Jadi ukurannya adalah, kalau anda ingin dipercepat, iya kanastainnya, maka iya kanabudunya tingkatkan. Ini poinnya. Jadi kalau anda yang tiap hari bermohon pada Allah, minta, bahkan duduk di antara dua sujud, tujuh permintaan, robigfirli, warhamli, dan seterusnya, baru saja kemudian bertakbir sudah minta, rokunya minta, yatidal minta, sujudnya doa, duduk di antara dua sujud doa, mau ditutup salam doa, tapi enggak ada yang terkabul satu pun. Coba cek. Barangkali ada yang salah nih, diantaranya cara cepat merespon ibadahnya. diantaranya cara cepat merespon ibadahnya. diantaranya cara cepat merespon ibadahnya.